Rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kini hanya dapat menampung 324 narapidana. Tampak narapidana melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu melakukan olahraga, menjemur pakaian, dan lain-lainnya. Sekarang ini jumlahnya 324 ya, 324 orang. Variatif ya, ada yang kasus kriminal, mungkin ada yang tipikot, sama narkoba. Bisa dijelasin itu Pak? Berapa itu Pak? Kalau untuk presentasinya itu mungkin kriminal itu sekitar 60 persen lah ya, narkoba itu hampir 40 persen. Fonika Fandi, Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang mengatakan jumlah narapidana yang ada di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang berjumlah 324 narapidana hingga nyaris overkapasitas. Tahanan di Rutan Kelas Tanjung Pinang tersebut terdiri dari narapidana, kriminal, dipikor, dan narkoba. Untuk presentasinya, narapidana kriminal 60 persen, sedangkan narapidana narkoba sebesar 40 persen. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Tak ada bahwa semuanya. Terima kasih.